I'm gonna love you Selamat datang di channel Bula Ribun 10 video dilanjutkan supaya menekan tombol subscribe Supaya teman-teman bisa mengetahui update bula tiap hari di Indonesia maupun internasional Pemain Gorda Select akan kantongi lisensi kepelatihan dari Inggris Tahunnya mengikuti latihan dan lagu acu coba melawan di Inggris Squad muda asal lusa Gorda Select juga dibekali dengan kurus pengambilan lisensi kepelatihan dari DFA Dinasi kepelatihan ini dapat digunakan penggawa Gorda Select untuk melatih sebuah klub Sebagaimana lisensi pada umumnya Sebab sertifikat ini sendiri langsung dikeluarkan oleh DFA Organisasi Pak Bula Tertinggi di Inggris Namun meski sudah mengantung lisensi sebagai pelatih Para penggawa Gorda Select tetap difokuskan menjadi pemain sepak bula andalan bagi klub Dan tim nasisa pra pemain dapat menggunakan sertifikatnya saat sudah dewasa nanti Meski masih berusia ratar 16 tahun Mereka sudah dibekali ilmu kepelatihan langsung dari Inggris yang berguna bagi karir di masa depan Ungkap Direktur Teknik Gorda Select jenis Swiss Istri Saudara DFA pun membekali para pemain Gorda Select dengan mengetahui dasar kepelatihan Salah satunya adalah bagaimana menangani pemain yang cedera saat di lapangan Bahas sekali hal penting yang diajarkan salah satunya cara menangani kondisi darurat Dimana salah satu rekan jatuh pingsan papar pegawai Gorda Select Arsas Arama dan Ahmad Langkah-langkah yang dibutuhkan seperti membuka saluran pernafasan Mengarahkan kepala menghadap ke atas hingga mengecek detak jantungnya Semua menjadi wawasan baru bagi kami tanpa pesepak bulan belas tahun tersebut Kurs lisensi pelatihan ini dilakukan setiap pekannya Di Selangi Laga Jujubba Gorda Select menghadapi tim sepak bula Inggris Dalam waktu dekat, Arsan Ahmad dan Kenawan akan menantang tim Preston North NU18 Pada Selasa 25 Januari 2020 pendatang Timnas Nisa kalah telah satu empat dari Persita Timnas Nisa senior kalah telah dengan skor satu empat dari Persita Tangerang Dalam laga Jujubba di Stadion Madia Jakarta Gol-gol persita disita oleh gol bunuh diri Rahmat Iryanto, Samsul Arif, Eldar Hasan Novik, dan Aldi Al-Aham Sementara itu, satu-satunya gol Timnas Nisa disita oleh Rizky Pura oleh tendangan bebas Terkait kekalahan ini, pelatih Timnas Nisa Sintayong mengaku tak terlalu mempermasalahkan Dia memahami kelelahan pemain yang dalam seminggu terakhir ditempa dengan latihan fisik Skor tak penting karena kami memang perlu mengandalkan laga seperti ini Kata pelatih Timnas Nisa Sintayong Karena mau melihat kemampuan pemain Kami juga harus cek ulang untuk pemain yang sudah dipilih Sintayong kemudian mengungkap bahwa pemain-pemain yang dipanggil bukan pilihannya Partai asal Korea Selatan itu menyebut bahwa 34 pemain merupakan nama-nama dari rekomendasi Indra Shafri Pemain sebenarnya bukan pilihan saya, tetapi pelatih lokal Indra Shafri Kami sengaja mengadakan pertanyaan untuk melihat kelebihan dan kekurangan pemain keutur Sin Sekarang kami sudah melihat, jadi sudah tahu kelebihan dan kelemahan mereka ucapnya Pelatih Timnas Nisa Sintayong memberikan instruksi saat seleksi pemain Timnas Nisa U19 Stadion Wibah Bukti Rekomendasi nama ini diberikan Indra Shafri dalam pemesan latihan Timnas U19 Disa di Chiang Mai, Thailand Setelah beberapa pertandingan, Sintayong menyetujui nama-nama yang direkomendasi untuk dilihat kemampuannya Pelatih Gilan FC mengirai Ryuji Utomo pemain asing bersija Pelatih Gilan Internasional FC Muhnur Ali sempat mengirai Ryuji Utomo sebagai pemain asing berjaya dari Jakarta di auki-nya kalau Ryuji sangat penting di milih ini belakang bersija seperti ketahui dalam lagu uji coba internasional di Stadion Utama Glora Bung Karno SUGP keabar hijau menang 31 atas Gilan FC Muhammad Ali menyebut kalau pertandingan ini sangat baik karena bisa menguji timnya yang bakal berlagak di asli Twitch ini pertandingan bagus perlawanan yang sangat baik-baik bagi kami bagi saya ini pertandingan yang bagus di depan Jakmania yang amazing a fantastik mereka betul-betul mendukung presisi 90 menit ungkap Muhnur Ali kepada latawan pertama Marco Simic merepotkan begitu juga di lini belakang pemain asing kemudian Ryuji Utomo sambung dia yang lantas di sanggah media obsesia versija kalau Ryuji Utomo pemain Indonesia Muhammad Ali menyebut kalau memang ex-back arema FC itu tampil sangat baik mengawal lini belakang bersija Staminanya juga sangat terjaga sehingga bikin timnya kesulitan menembus pertahanan macam kemayoran dia bekerja punya banyak pemain bagus betul Ryuji punya fisik yang bagus setiap bermain stabil sepanjang langkah dan penting di lini belakang bersija saya juga tertarik dengan penampilan Osvaldo He tutup dia asisten pelatih asal Inggris uji sifat para pemain Indonesia di Garuda Select asisten pelatih asal Inggris yang melatih anak muda Indonesia di program Garuda Select Denny Walsam mengungkapkan wajahnya pada semangat anak Indonesia deretan bakat muda sepak gula Indonesia ini tengah menutup ilmu di Inggris dalam program Garuda Select namun baru ini proses latihan mereka mengalami keadaan kendala akibat bencana badai Dennis yang menerjang Inggris badai tersebut membuat program pelatih terganggu angin bintang di setelah hujan membuat pemain tak bisa berlatih di lapangan asem latih Garuda Select Denny Walsam pun mengakui keadaan tersebut tentu saja ini menjadi periode yang sulit terkait cuaca angin begitu kencang suhu juga dingin toproh masih program latihan terganggu cuaca Denny Holmes memberikan ujian terkait semangat para pesepak pula muda Indonesia yang luar biasa dari memunuturkan jika anak asonya tetap berlatih tanpa kenal lelah ini berat bagi pemain tapi saya lebih melihat mereka bekerja begitu hebat keras dan luar biasa terlepas dari semangat para pemain Denny Holmes menyatakan pihak sudah menyiapkan program latihan di dalam ruangan sebagai alternatif mengatasi cuaca yang tidak mendukung tentu saya kami harus improvisasi jangan sampai pemain gedingan terlalu lama diluar kami juga sering menggelar sesi latihan di di dalam selain game ada kelas pemahaman taktik analisis video atau latihan di dalam dengan sesi percakapan dengan pemain-pemain terpas dari itu garis saya sendiri kini tengah dalam perjalanan menghadir depreson Nord NU18 akan berlangsung pada selasa 25 bulan 2 2020 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mudahnya pada semangat anak Indonesia deretan bakat muda sepak pula Indonesia ini tengah menutup ilmu di Inggris dalam program Gorda Selek namun baru ini proses latihan mereka mengalami keadaan kendala akibat bencana badai Dennis yang menerjang Inggris badai tersebut membuat program pelatih terganggu angin cintai diselai hujan membuat pemain tak bisa berlatih di lapangan nasib latih Gorda Selek Danny Holmes pun mengakui keadaan tersebut tentu saja ini menjadi periode yang sulit terkait cuaca angin begitu kencang, suhu juga dingin tuturuh Holmes masih program pelatihan terganggu cuaca Danny Holmes memberikan kunci yang terkait semangat para pesipa pula muda Indonesia yang luar biasa dari memunuturkan jika anak asumnya tetap berlatih tanpa kenal lelah ini berat bagi pemain tapi saya lebih melihat mereka bekerja begitu hebat keras selamat menikmati selamat menikmati